Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bismillahirrahmanirrahim Satu unit Inopa diesel Yang katanya Katanya loh ya Katanya tidak bertenaga Tapi kita belum lihat datanya seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Motor startranya Julek suaranya ya Tino Patua Seperti ini Apakah mesinnya ngobos Oh iya guys Tapi kalau seperti ini Belum bisa dipastikan Atau belum bisa dikatakan ngobos ya Kelihatan gak Karena Kalau diesel common rail itu Ada masalah sama injektornya Aja Sudah pasti bisa begitu ya Disini kenceng gak Coba kita lihat Oh iya guys Kenceng guys Glow by gasnya kenceng Glow by gasnya kenceng Tapi memang Memang mesinnya Sedikit Ada masalah Tapi Katanya dari pertama beli Memang Mesinnya itu kurang bertenaga Katanya sih Kita lihat datanya dulu Injektornya seperti apa Injektor seperti apa Dan lain-lainnya Oh iya guys Oh iya guys Berat gitu ya Oke Kita terfaksikan dulu Hasilnya seperti apa Oke masuk Kita cari Toyota Oh iya guys Ini beberapa sudah Sudah tak hapus Datanya ya Eh datanya apa Menunya Karena Memorinya penuh Terus Unitnya juga Jarang ada disini Jadi terpaksa tak hapus Oh ini pada zamannya Mantap loh guys Ya Pada zamannya Rapi Masih proses Sensing Oke next Sudah masuk Iya Geter-geter Maksudnya Geter banget Kita coba Read file code Dulu Kita lihat Apakah ada data Kerusakan Tidak ada Alhamdulillah Coba kita Baca Data streamnya Apa aja Yang harus kita baca Minimal Boost Boost RPM Kita lihat dulu Yang penting-penting RPM dulu RPM dulu Engine speed Atau engine revolution Gitu ya Fuel pressure Terus Injektor feedback Satu dua tiga empat Terus MAP Untuk kita lihat Boost turbo nya Nanti Nanti Terus Target 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 Common rail Pressure nya Berapa Terus Target SCV Oke Sementara Ini dulu Coba kita lihat Tunggu datanya Nah Injektor feedback nya Masih bagus Angkanya Minus Minus 0 Semua Injektor feedback nya Fuel pressure Fuel pressure nya Ada di 27 Sedangkan Target nya 30.000 Nah Coba kita Lihat MAP nya 100 Masih tercapai Idle 100 Coba kita gas Terus di 3000 RPM Target nya Segini Target nya Segini Disini Sama Masih tercapai Feedback nya Juga Masih Tidak ada Perubahan 3000 RPM nya Juga Disini Si Turbonya Masih Tercapai Oke Alhamdulillah Nah Berarti Karena ini Mobil nya Minim perawatan Jadi kita Harus rawat Dari nol Mulai dari Tengki Mulai dari Tengki Sampai ke Depan Nah Kedepan Nanti Mesin nya Terus Injektor nya Masih aman Ini Tapi kita Belum Lihat Ujungnya Karena Feedback Itu Feedback Itu Hanya Menyatakan Bahwa Falb nya Aman Gitu Jadi Tidak ada Kerosakan Di falb Cuman Injektor nya Sendiri Kita belum Tahu Pilot nya Coba kita Lihat Pilot nya Ditambah Pilot nya Apakah Beda Beda Injektor Feedback Ditambah Lagi Pilot Injektor 123 Kita Lihat Lagi Gimana Angka nya Minus 33 Pilot Injektor Timing Pilot Pilot Satu Injektor Pre-out Pre-out Itu Kalau habis Dikas Tidak ada Perubahan Yang bergerak Ini Yang satu Tidak Gerak Yang ini Gerak Kehatan Ini Masih tetap 0 Berarti Kemungkinan Besar Yang bikin Mesinnya Itu Sekarang Terlihat Ngobos Yang bikin Mesinnya Sekarang Terlihat Ngobos Itu dulunya Karena Injektor Dulunya Karena Injektor Kenapa Kok Karena Injektor Karena unit Common Rail Karena unit Common Rail Itu Semua Bergantung Pada Injektor Kenapa Semua Bergantung Pada Injektor Jadi Kalau Injektor Nggak Sehat Itu Boost Turbonya Juga Nggak Sehat Karena Kompresinya Yang keluar Beda-beda Dari Lubang Kenal Pot Gitu Kan Otomatis Turbonya Oleng Muternya Nggak Bisa Lancar Nggak Bisa Kenteng Juga Gitu Nah Terus Biasanya Kalau Turbonya Udah Low Boost Gitu Nggak Ada Tenaga Biasanya Diimbangi Dengan Mesinnya Sedikit Panas Daripada Biasanya Karena Kekurangan Bahan Bakar Si Bahan Bakar Itu Juga Salah Satu Sebagai Sistem Pendingin Kalau Bahan Bakarnya Kurang Pasti Mesinnya Agak Panasan Gitu Kalau Bahan Bakarnya Kelebihan Nggak Enak Juga Harus Pas Gitu Susah Harus Pas Gitu Oke Ini Nanti Gimana Komunikasinya Sama Big Boss Owner Katanya Si Katanya Minta Dibongkar Tapi Menurutku Tadi Sebelum Kita Lihat Unitnya Pengen 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 Enggak Enggak Usah Dibongkar Tapi Setelah Lihat Unitnya Kayak Gini Gimana Yoh Yoh Harus Dibongkar Tapi Nanti Lihat Si Ownernya Yoh Karena Ownernya Enggak Disini Yang Disini Cuman Adiknya Yoh Ownernya Ada Di Jepang Yoh Ownernya Ada Di Jepang Jadi Ini Nanti Komunikasinya Seperti Apa Langkah Apa Yang harus Kita Ambil Dulu Apakah Kita Coba Beresin Injektor Sama Ininya Yang Lain Lain Atau Mau Bagaimana Nanti Soal Ini Kayaknya Udah Perlah Dibongkar Mesinnya Nih Lemenya Merah Merah Nih Yoh Lemenya Merah Merah Kayaknya Mesinnya Udah Perlah Dibongkar Tapi Gak Tahu Kasusnya Kenapa Ada Lagi Gak Yang Merah Merah Carter Carter Gitu Yoh Terus Kelihatan Juga Kabel Ini Berantakan Narok Narok Nya Gini Tuh Yoh Nibuatin Bracket Sendiri Yang Lain Yang Lain Yang Lain Yang Lain Lain Yoh Yoh Sementara Nanti Lanjut Prosesnya Mau Seperti Apa Tak Video Lagi Oke Sekian Dulu Dari Saya Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Saya Arief Bayu Cak Sonoyang Bertugas Salam Mekanik Besok Paling Konyol